Udah gak usah banyak omong Harus ya Ini bisa manual lah Oke hello everybody Balik lagi bersama gue Deo Firodaus Di GG Gameplay Kali ini nih gue mau mainin satu game MMORPG lagi ya kan Bisa dibilang gak terlalu baru sih Karena ini rilisnya tahun 2020 kemarin gitu Sekitar bulan April apa Bulan April Tapi gue belum pernah mainin nih Nah makanya gue pengen tau nih Gimana sih gitu kan Pengalaman bermain game MMORPG ini Buat yang kepo Ini tuh namanya Crisis S Bisa lo dapetin secara gratis Di Android atau IOS Saat ini juga Makanya sebelum kita Talking-talking lebih lama Kita langsung masuk aja Enter the game Ya kan Ini kalo liat dari tadi sih foto-fotonya sih Oh ini gak ada pilihan kelasnya Cuma satu doang Tapi men Look at this Wih keren ya Senjatanya Dia tuh bawa pedang sama bawa pistol juga You cold-blooded bastard Cowoknya cool banget nih Gaya-gaya ini loh Kayak 5-5 ini loh Apa? Noctis di Final Fantasy 15 game Did you hear the gunshot? Tapi kita cewek saja Oh Oh Kita bisa ganti mukanya Kita cari yang Lufciu Lufciu Mark Oh ini Gak usah Nama Kita ganti jadi Xeon Seperti biasa Kalo main game Nama saya selalu Xeon Kita langsung masuk ke dalam game Kita langsung masuk ke dalam game Untuk pula Desa City Tidak ada tempat untuk menerima game Kemudian Oh Kita cantanya bounty hunter Did you hear the gunshot? There is nothing Tuh Lo denger suara tiamakan gak Lo gak mau tau deh Hap yang ada disono Hah Kita kesono aja bareng-bareng Tuh Bareng-barengnya Kenapa sih ini Ada Eh Ushah oh hell yeah hmmm upgrade this pretty good likewise Mr. Erika siapa lo gue coba bunti hunter kok gitu seenggaknya gue bukan musuh lo kalau lo tau nama gue disini gue perjaan cross sama alvin namanya indonesia dari tadi kalau lo ketemu cewek rambutnya hitam putih jangan ngobrol sama lo katanya gitu percaya gak oh katanya dia ngirim ke desa nama desanya desa sebisanya sayang banget udah tahun masih hidup desa situ kota desa gitu sekarang gue mau ke desa terus nyaman temen-temen gue gue ikut deh lagunya enak dah wah selamat kasih Erika udah balik juga akhirnya ada apa ini di kota gitu gimana orang-orang katanya pasukan glovian imperial nyerang desa gitu sampai ke distrik disitu kelulahan gak salah tuh kita bisa lebih beruntung tapi masih banyak orang yang terjebak disana udah gak usah banyak omong kita harus selamatin yang sakit dulu tapi ini para pasukan masih sekitar kita nih ada orang-orang aku butuh bantuanmu ada butuh seseorang yang bisa membunuh para pasukan yang nge-push serahkan padaku membangun 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 skill HP ini baru aja ini udah topot kita mendapat intel nih kata imperial army terus ngirim pasukan mereka gitu ya kan kita bisa nyamatin mereka kalau kita bisa nyemuin rute suplai mereka nah kita bisa nge-delay itu kadang-kadang kita padahal solidir live it to me lah gendang gua aja yang jagain orang-orang kelima apa nih dapet dia tuh yang mana oke oh ya apa nih skill baru uh uuuu yes asol ini mana mas seru sih ini bisa manual ya eh auto ideal gini haa seperti yang gua bilang gua sebenernya suka sama game yang bisa idling gini bukan apa apa mungkin benar mempermudah hidup gitu tapi ya bisa cepat bosen juga karena kan kita bisa idling farm atau iftof farming ini kita cepat bosen kalau gua ngapak gua maksud gua cepat seperti biasa ya di mana emmrkwg itu selalu pakai cepat sebagai tolak ukur kekuatan karakter kita iya 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 gitu doang ya enak easy apa nih naik lagi ih bisa nembang pohon loh bentar 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 semua pohon bisa digini bisa diterbang gitu apa tadi emang cuma story dong kalau bisa terbang keren sih apa doang teman nih ngobrol sama erika pohon kita udah 9 ribu level berapa ini udah gak sadar ini aku udah nutup jalan semuanya mereka umperlambat gila si erika ini berani banget pak claim feature preview oh emm emh emm hmm ah書 lagi ini gulek level lagi dong harusnya gua udah level berapa kayunya yang lawan sejauh ini combat style nya gua suka udah kaku terus eh enak enteng juga enggak berat nih kalau mau tahu grafiknya apa ya udah ultimate Hai blog team invite resolution nomornya 100 apa yang beda Oke ngomong temen-temen nah ketemu orang nggak ada pasti petak gila nih cowok begini gayanya ada petak gila nih orang beberapa Oh di bawah sini ada kutusannya guys serangan di pojok kiri bawah ini sekarang 21 level di 8816 bagus ya exp bar itu dibawah gini loh dibawah layar gitu jadi kalau penuh jadi enggak ganggu gitu jadi bagian kiri atas ini fokus untuk darah kita tunggu kepo deh sama VIPnya ini apa oh gue nggak inget ya gue lupa ternyata kalau yang bergitu pasti ya selalu ada ini gimana kalau VIP itu semuanya dimudahkan tiba-tiba kacau ini kota desa nih gue pengen tahu nih imperial ini siapa sih bener-bener hai 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 tuh injur desa residen tol aku Hai tenang Hai cek live Hai dan dunia itu gede banget ini dari tadi kayak enggak ada ujungnya gitu Hai cowi sangat peta ya saya ngasih peta abang bareng-bareng lah kitalah hai 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 nge-nge-nge-nge-nge-nge level 25 sudah bersih baru mantap makin lama makin mantap bentar deh gue baru kepikiran deh kalau misalnya tadi ada pilihan kelasnya cuma orang kartunya sama nih antara ini dan 214 SP nya deret oh iya buat yang gak tau setelah gue baca banget ya sambil gue mainnya katanya levelnya sampai 600 pak gokil gue bayangin 600 tuh main berapa lama tuh 600 nah magi kan gue ini tuh terlalu cupo kan oh mati-mati nih terlalu jawab gitu ya sabah gue udah buat 30 ini naik levelnya cepet banget loh pantas levelnya tuh 600 asli paham mati-mati pada orang sebenernya karena pada sakit 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 tebal tebal darahnya atau kita udah tuh akhir keluar gimana ada lagi ada lagi ada lagi ada lagi besalah dodge nya serang dia nah udah kayaknya sampai disini dulu aja kali ya video kita kali ini nge-review crisis s karena udah lama juga videonya ntar lo juga bosen nontonnya dan buat lo yang main ini lo bisa nge-add gue nih nama gue zion terus karakter adik gue 317 eh dan kita nanti bisa mabar kalau misalnya ini bisa mabar karena gue belum tau ya gue belum main lebih lanjut ini bakal gue main lebih lanjut jadi kita bisa mabar jadi kita bisa mabar suatu saat kalau misalnya ada mau oke jangan lupa like video ini kalau lo suka share ke temen-temen lo kalau ini ada game MMORPG bagus nih namanya crisis s dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan berita-berita seputar dunia gaming yang ada saat ini lagi up to date karena great game ini kalau udah urusan gaming tuh berita up to date banget dah oke sampai disini aja videonya sampai jumpa di video berikutnya stay safe, stay health and don't forget to stay gaming sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax